dan mereka juga bertemu dengan Bella dan Bella juga sebelumnya pernah mengungkapin bahwa dia itu pengen berkolaborasi sama Rosy akan segera debut sebagai boy group dengan 4 orang member baru tahun depan dan sekarang udah tahun depan guys, tahun 2021 tapi sampai sekarang Lodi juga belum debut-debut juga ya tentang bagaimana hubungannya bersama dengan Mina cuman penasaran doang hey yo what's up guys, I'm Yusuke welcome back to my youtube channel nah gimana sih kabarnya hari ini, baik-baik aja dong ya dan buat kalian yang gak lagi baik-baik aja, pokoknya tetap semangat ya guys, don't give up nah guys, untuk hari ini kita akan membahas tentang topik-topik terhangat serta dunia perkepupan yang pasnya selamat saing menurut untuk kalian lewat gak nah supaya kalian gak ketinggalan tentang update terbarunya buruan, subscribe channel aku, bunyi loncengnya serta jangan lupa juga buat like, comment, dan share kepada teman-teman ke-pop wars yang lain tanpa masa masih lagi, langsung aja yuk guys, kita bahas bor sama-sama nah guys, untuk berita pertama, kita akan mulai dulu dari Suga BTS, jadi baru-baru ini Suga BTS itu mengaku tidak suka dengan sistem industri musik korea selatan, kok bisa ya kayak gitu Suga BTS mengaku tidak suka dengan sistem di industri musik korea selatan hal itu diungkapkan oleh personel BTS ini, melalui wawancaranya bersama dengan Weverse Magazine yang dirilis pada hari 1 tanggal 31 Juli salah satu pertanyaan itu berbunyi gak berlebihan, kalau mengatakan bahwa kau telah mencapai sebagian besar hal yang kau inginkan sebagai seorang seniman di industri musik menurutmu, langkah apa yang perlu dilakukan oleh artis yang ingin mengikuti Jujang BTS? dan menanggapi pertanyaan tersebut Suga menjawab, cara penyanyi di Korea bekerja tampaknya sangat sulit mereka tampil di acara musik yang berbeda setiap hari setelah masa promosi dimulai yang berarti kelelahan yang dihadapi artis sangat besar dan kelelahan itu sering mengakibatkan cedera pertunjukan musik semacam itu dilakukan untuk Jujang promosi jadi artis tidak bisa mendapatkan penghasilan yang layak dari situ selain itu terlepas dari semua promosi gak ada hasil yang terlihat jadi mereka pasti kehilangan semangat jika memungkinkan akan menyenangkan jika hanya memiliki satu pertunjukan yang benar-benar berkualitas tinggi meskipun hanya satu tetapi dalam lingkungan ini aku akan mengatakan itu cukup sulit dan karena pekerjaan kami tidak sesuai dengan pandangan umum terhadap pekerjaan ada batasan yang ambigu dalam hal perlindungan hukum juga kita memerlukan banyak perbaikan pada industri dan juga sistemnya dan mendengar pernyataan tersebut netizen Korea di situs diku pun berkomentar sebagai penggemar aku merasa tersentuh dan aku mendukungnya seumur hidupku ini pertama kalinya aku melihat idol punya mindset seperti itu aku benar-benar bangga dengan idolku ya benar aku senang jika grup favoritku tampil di program musik tapi sangat disayangkan karena mereka juga mengabaikan tubuh mereka sendiri apalagi kalau mereka sampai cedera program musik tidak akan memberikan kompensasi apa-apa kepada mereka itu benar grup harus berkumpul sejak dini hari dan mereka tidak tahu kenapa mereka harus menonton idol lain untuk melakukan geladi ya benar bagaimana pihak televisi memanfaatkan keuntungan mereka dari program musik penyanyi seperti BTS harus mengatakan hal-hal seperti ini sehingga penyanyi junior bisa merasakan manfaatnya well guys tadi kita sudah melihat bagaimana pernyataan dari suga BTS mengenai bagaimana dia itu tidak suka dengan sistem industri musik di Korea dimana sistem industri musik ini kayak ngebuat banyak sekali dari idol kpop yang harus rela gitu ya kan berpromosi di industri musik dan kalian tahu gak guys berpromosi di industri musik itu memang kalau kalian lihat sebagai penggemar ya itu pasti senang banget kan karena idol kalian itu tampil di program musik tapi dibalik itu para idol kpop juga kealahan banget loh apalagi kalau mereka tampil di program musik itu sekali tampil mereka itu ngehabisin banyak sekali uang loh guys serius aku waktu itu sempat kebahas kalau gak salah yang mereka habiskan itu berapa ya sampai 10 juta pun atau berapa lupa banget karena mereka gini guys yang pertama untuk set panggung itu mereka loh yang bayar habis itu dari kostum nah setiap penampilan di program-program musik mereka itu harus pakai kostum yang berbeda apalagi ada kasus dimana grup kpop ini punya banyak banget member jadi karena mereka punya banyak member itu pasti kayak kesulitan banget untuk menemukan kostum-kostum yang berbeda setiap minggunya untuk ditampilkan di program musik yang berbeda apalagi untuk grup-grup yang ruki yang baru nih mereka juga promosinya di program musik itu gila-gilaan banget sih makanya ngeheran kalau banyak idol kpop yang sampai cedera karena mereka juga harus bangun pagi pas apa ya pas masih dini hari banget guys untuk melakukan gila dibersih habis itu mereka pun melakukan yang namanya take video untuk ditampilkan di program musik tersebut begitulah nih guys hal-hal yang mereka lakukan di semua program musik bayangin program musik sendiri tuh banyak ada Mnet M Countdown ada Inkigayo abis itu ada music bank abis itu ada apalagi banyak banget guys bayangin kalau idol kalian tampil di semua program musik tersebut pasti capeknya luar biasa dan untuk BTS aku jarang sih ngelihat BTS akhir-akhir ini itu tampil di program musik serius kayak jarang banget dan gak pernah ya ini sejak era dynamite aku gak pernah lihat BTS tampil lagi di program musik tapi gak apa-apa sih guys karena tujuhnya promosi BTS juga ya udah besar udah gede banget jadi ya promosi mereka juga pasti ya gak seheboh dulu lah gitu kan apalagi sampai tampil di semua program musik I think gak perlu lagi sih dan hingga sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua kali ini datanya dari mantan pacar Mina X AOE yang ngatakan bahwa dia selingkuh karena penasaran dan akhirnya dia juga terbuka tentang bagaimana hubungannya bersama dengan Mina cuman penasaran doang mantan pacar Mina X AOE yaitu Yu membuat pernyataan tambahan tentang kontroversi perselingkuhan masa lalu mereka nah Mina sebelumnya mengungkapkan mantan pacarnya di Instagram dan seorang netizen mengekspos mantan pasangannya itu karena selingkuh yang awalnya dibantah oleh Mina dan pada akhirnya Mina X AOE mengumumkan bahwa dirinya dan juga si Yu ini telah putus nih guys dan Yu juga pada saat itu memposting apologize di Instagram dan pada tanggal 31 Juli Yu kembali memposting pernyataan lain di Instagram menjelaskan bahwa dia berselingkuh karena cuma penasaran dan berbagi detail tentang hubungan masa lalunya dengan Mina dia menulis saya paham kritik yang saya terima karena berselingkuh dengan seorang selebritas karena penasaran di usia muda dan saya gak punya apa-apa untuk dikatakan bahkan jika saya punya 10 mulut saya pikir itu benar bahwa saya menerima isi artikel dan bahasa kasar tanpa penjelasan apapun karena tindakan saya bahkan ketika orang minta klarifikasi saya gak pernah secara resmi menyatakan posisi saya untuk menyelesaikan kesalahpahaman alasan kenapa saya menulis sekarang adalah karena saya merasa semakin saya diam semakin buruk keadaannya sejujurnya aku gak tau kenapa aku ditampar oleh Kwon saat aku bersamanya selama waktu yang singkat itu selain memberikanku makanan memberikanku beberapa pakaian biasa dan memberiku gelang mewah yang dia kenakan saat dia mabuk saya gak pernah menerima apapun secara finansial Kwon juga merevisi pernyataan pertama yang saya unggah dan sejak itu agensinya bertanya kepada saya apakah benar kami berkencang setelah putus dengan pacar saya sebelumnya dan Kwon mengatakan kepada saya bahwa saya harus mengatakan saya melakukannya begitulah cara itu direkam awalnya saya khawatir karena jumlah pengikut saya meningkat banyak dan saya khawatir mereka anti pengikut setelah kontroversi perselingkuhan tersebar Kwon juga mengatakan kepada saya untuk berpikir positif tentang hal itu dan bahwa saya juga dapat menggunakannya untuk keuntungan saya nanti tetapi saya tidak mengerti kenapa dia bertanya kemudian melalui messenger kenapa saya memposting apa yang saya lakukan setelah itu saya memposting pernyataan kedua saya tetapi saya kira dia tidak puas karena dia menghubungi saya beberapa kali bertanya kamu tidak menyesal atas apapun yang telah kamu lakukan padaku kan aku tidak sedang ghosting saya hanya berpikir saya tidak dapat berkomunikasi dengan baik dengannya tidak peduli apa yang saya katakan dia selalu mengatakan saya adalah pelakunya dan dia adalah korban sejujurnya aku juga tidak tahu harus berkata apa lagi setelah kejadian ini saya kelelahan secara mental jadi saya pergi ke kantor psikiater minum obat dan tidak menjawab panggilan dari Kwon ketika saya bangun ibu Kwon mengirimi saya sekitar 20 foto operasi Kwon dan darah di lantai gambar-gambarnya agak mengejutkan jadi saya tidak akan menyerang mereka secara terpisah saya merasa sangat bersalah karena sepertinya itu adalah hasil dari kebisuan saya yang terus menerus dan banyak orang mengirimi saya surat yang menyebut saya seorang killer saya sangat bingung tentang bagaimana harus bertindak di masa depan saya akan menjalani seluruh hidup saya bertobat karena selingkuh saya minta maaf kepada banyak orang well itu adalah pernyataan dari pacar ex-pacar maksudku dari si Mina oke dari postingannya dapat kita simpulkan bahwa dia kayak semakin memperberat si Mina ya I think so dan guys katanya dia itu mau bertobat bertobat dari yang namanya selingkuh oh ya kita pegang ya kata-katanya ya oke kita lihat nanti apakah di masa depan dia itu akan berhenti untuk selingkuh tapi aku dengar kalau orang sekali selingkuh katanya itu terus ketagihan selingkuh guys benar nggak sih? mungkin buat kalian yang sering selingkuh bisa bagi pengalamannya di kita ya di kolom komentar ingat guys ini juga jadi pelajaran sama kalian jangan selingkuh hindari yang namanya selingkuh hindari yang namanya pelakor dan juga pebinor oke dan kita akan masuk ke berita yang ketiga kali ini datanya dari Jenny, Rosie, Blackpink yang dikabarkan akan berkolaborasi dengan Bella Porch apakah ini akan benar-benar terjadi? berada rumor yang menyebutkan Jenny dan Rosie Blackpink akan berkolaborasi dengan Bella Porch seperti yang telah diberitakan sebelumnya Jenny dan Rosie kedapatan sedang bersama Bella Porch di Amerika Serikat kini ada rumor menyebutkan bahwa ketiganya tidak hanya sekedar hangout bersama melainkan akan berkolaborasi dalam lagu yang bertajak Bella Porch versi remix Bella Porch merupakan lagu populer milik selebriti TikTok yaitu Bella Porch yang untuk sekarang ini sudah mendapatkan viewers kurang lebih 253 juta viewers guys di Youtube dan 175 juta streaming di Spotify hanya dalam waktu 2 bulan sejak dirilis dan sebelumnya Bella Porch juga pernah mengungkapkan keinginannya untuk berkolaborasi dengan Blackpink khususnya Rosie dalam sebuah wawancara seperti yang ia uangkapkan kepada majalah L impianku ialah berkolaborasi dengan Rosie aku cinta K-pop aku cinta Blackpink YJ Entertainment juga pernah mengkonfirmasi bahwa kedatangan Jenny dan Rosie ke Amerika Serikat ialah dalam rangka untuk melakukan rekaman lagu baru well 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 dari clue-clu yang ada Jenny dan juga Rosie ke Amerika Serikat untuk rekaman lagu baru dan mereka juga bertemu dengan Bella dan Bella juga sebelumnya pernah mengungkapkan bahwa dia itu pengen berkolaborasi sama Rosie tiga clue ini sebenarnya emang udah kuat banget sih kalau ya ada kemungkinan gitu bahwa sebenarnya Rose, Jenny dan juga Bella akan berkolaborasi bersama seandainya kalau mereka emang berkolaborasi bersama pasti bakalan pecah banget guys serius pecah banget jadi gak sabar ya semoga aja ya mereka emang akan collab dan sekarang kita akan masuk ke topik yang keempat kali ini datangnya dari Chris Wu dan baru-baru ini Chris Wu itu telah ditangkap oleh pihak kepolisian alasannya adalah untuk keperluan penyelidikan Chris Wu dikabarkan telah ditangkap oleh pihak kepolisian di Tiongkok menurut kepolisian distrik Chaoyang Beijing pada hari Sabtu tanggal 31 Juli Chris Wu telah ditangkap untuk menjalani penyelidikan untuk kasus yang kemarin itu guys nah polisi mengumumkan bahwa dalam rangka menanggapi itu dengan bahwa Chris Wu mengeksploitasi gadis muda untuk kepuasan batinnya polisi telah menangkap Wu yang punya kewarga negaraan Kanada untuk menjalani penyelidikan lebih jauh atas kasus penanaman cabai secara paksa dan sebelumnya Chris Wu juga dituduh telah melakukan penanaman cabai kepada wanita dan gadis di bawah umur di rumahnya dengan alasan audisi untuk menjalani model di musik video miliknya meskipun Chris Wu juga telah membantah tudingan itu kini pihak kepolisian telah menangkapnya guna menjalani penyelidikan lebih lanjut terkait kasus tersebut dan untuk informasi aja ya sebelumnya memang sudah dilakukan yang namanya penyelidikan tahap pertama dan dalam tahap penyelidikan yang pertama ini Dumeju mengungkapkan bahwa dia mengunjungi Chris Wu alias kayak dia itu tatari banget tuh guys untuk ikut casting supaya dapat menjadi model DMV-nya Chris Wu dan pada akhirnya nggak hanya itu aja ya nggak cuma casting tapi gitu dan ternyata si Dumeju ini juga kayak dibeli uang gitu ya lumayan untuk online shopping kata Chris Wu guys dan kemarin dalam tahap penyelidikan itu pihak kepolisian juga mengungkapin sih bahwa Dumeju ini kayak mengungkapin hal itu karena pada awalnya dia itu cuma pengen untuk mendapatkan ketenaran nggak hanya itu saja ternyata dibalik itu ada loh yang merasih Dumeju sama Chris Wu dikenakan masalah yang satu ini dan nanti kita lihat bagaimana penyelidikan dengan Chris Wu ini nanti kita lihat apa yang akan segera diungkapkan oleh pihak kepolisian jadi untuk saat ini kita tunggu saja ya guys bagaimana hasilnya by the way burungnya sudah mulai berkicau ya pagi-pagi dan sekarang kita akan masuk ke topik yang terakhir kali ini kita akan membahas apakah Lodi itu akan debut atau nggak nih karena sebelumnya agensi dari Lodi yang terbaru itu mengatakan bahwa tahun ini Lodi akan segera debut tapi sampai sekarang Lodi itu belum debut-debut juga nah cinggu kalian itu pasti tahu ya bahwa Lodi ini merupakan idol K-pop pertama yang berasal dari Indonesia dan Lodi sekarang sudah berganti nama menjadi Bull dan cinggu menurut berita akhir tahun 2020 GN Entertainment mengumumkan bahwa penyanyi asal Indonesia itu akan segera debut sebagai boy group dengan 4 orang member baru tahun depan Lodi sendiri sudah mengganti stage name menjadi Bull dan ia juga akan berperan sebagai leader dalam group ada pun untuk anggota lain adalah Yongjin yang berperan sebagai rapper Moongbong sebagai main vocal serta Iron sebagai main dancer dan juga rapper jadi agensinya bilang bahwa mereka itu akan debut ya tahun depan dan sekarang udah tahun depan guys tahun 2021 tapi sampai sekarang Lodi juga belum debut-debut juga ya mungkin pada akhir tahun kali ya I think so kayaknya akhir tahun deh baru Lodi ini akan debut dan kalau kita lihat bagaimana aktivitas di account sosial Instagram mereka untuk pembaraan resmi itu emang belum ada guys cuman ada beberapa ucapan selamat ulang tahun kepada member-member dari boy group yang akan segera didebutkan itu dan untuk di Youtube juga aktivitas terakhir mereka adalah pada 9 bulan yang lalu untuk video terakhir yang diupload adalah Lodi aka Blue yang telah nge-cover lagu dari Blackpink yang bertajuk Whistle well kita nantikan saja ya bagaimana debut dari Lodi ya semoga aja gitu di tahun ini dia akan segera debut jujur aku sangat menantikan debut dari Lodi dan aku juga pengen ngajak-ngajak semua untuk yuk sama-sama kita support Lodi aka Blue supaya nantinya banyak yang notice gitu ya bagaimana idol K-pop yang berasal dari Indonesia dan ini juga dapat menjadi gerbang loh guys buat kita-kita yang bermimpi sebagai idol K-pop siapa tahu dengan suksesnya Lodi dan juga Dita Karang di industri musik K-pop yang lain-lain juga punya kesempatan untuk dapat debut menjadi idol K-pop di Korea sana well guys itu adalah berita untuk hari ini see you next time di video berikutnya I'm sure to commit aku menunggu maaf atas suara ribut dari burung-burungnya see you next time Anjong, gongsahamila, goodbye